Nanti kesimpulan akhir akan disampaikan secara komprensif oleh tim SUT. Yang nanti akan kita hadirkan dari lapor, dari inapis, termasuk dari kedua-dua proses yang akan kita sampaikan. Ya, oke, terima kasih. Kemarudin Siman Juntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofrian Syahyo Suwoto Barat alias Brigadir J, membeberkan hasil autopsi ulang kliennya. Kadi Fumas Polri Irjen Paul Deddy Prasetyo memberi bantahan terkait hasil autopsi ulang Brigadir J yang telah keluar. Digutip dari tribunews.com, hasil autopsi akan keluar sekira 2-4 minggu dari waktu autopsi. Hal itu diungkapkan oleh Irjen Paul Deddy Prasetyo. Deddy meminta agar semua pihak bersabar menunggu hasil autopsi keluar. Lantaran hasil autopsi ulang Brigadir J akan diumumkan oleh ahlinya. Dalam hal ini adalah Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI dan Dokter Forensik atau DOKFOR. Sebelumnya, Kamarudin Siman Juntak membuka hasil autopsi kedua jenazah Brigadir J ke publik. Terdapat beberapa lubang yang diduga luka tembak di tubuh Brigadir J. Hal itu disebut sesuai dengan catatan langsung dari hasil pemeriksaan para dokter forensik dan dokter sebagai saksi perwakilan dari keluarga. Mereka mencatat semua kondisi yang terjadi di tubuh Brigadir J. Catatan tersebut merupakan kesepakatan banyak ahli forensik yang ada dalam proses autopsi jenazah Brigadir J. Nanti kesimpulan akhir akan disampaikan secara komprensif oleh tim SUD. Yang nanti akan kita hadirkan dari lapor, dari inapis, termasuk dari kedua kondisi akan kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.